Sampai jumpa di video selanjutnya BASJCB, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan apresiasinya karena saat ini Sungai Citarum sudah berada pada level cemaringan. Dirinya pun berharap penanganan Citarum bisa segera dituntaskan dengan dukungan polda, pangdam, dan sektor serta masyarakat. Saya bersama Pak Gubernur sudah mengunjungi beberapa tempat untuk Citarum-Harung. Setelah hampir 2 tahun kita akan berhenti karena COVID ini. Sekarang kita lihat dari tadi senang sekali. Ternyata tadinya target kita sekarang ini cemar berat, sedang, tapi tadi sudah akhirnya cemaringan. Jadi programnya saya kira berjalan dengan bagus. Tadi kita aktif lagi semua dan kita berharap nanti sekalian kata kepada Presiden karena ini juga program Presiden yang diberitahu untuk saya selesaikan dari 3 tahun yang lalu, 2018. Dan kita berharap ini kita akan bertaskan. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan di tahun ketiga program Citarum-Harung sampah yang masuk ke sungai Citarum sudah dikurangi hingga 2.700 ton per hari. Selain itu sudah ada 36.000 hektare lahan kritis yang dihijaukan dari target 80 hingga 90.000 hektare. Dirinya pun berharap Presiden Joko Widodo hadir di Bandung pada November atau Desember untuk mengetahui secara langsung kondisi Citarum saat ini. Tampurkan sudah berlangsung di tahun ketiga 2021 ini. Tadi berita baiknya targetnya cemar sedang per hari ini di skor 50 kita sudah cemaringan. Sehingga dalam tahun-tahun ke depan sungai Citarum akan jauh lebih bersih. Dan juga persampahan-persampahan sudah kita kurangi sampai 2.700 ton per hari. Program Citarum-Harung telah berjalan sejak tahun 2018. Saat ini beberapa kemajuan pun sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pusat dalam upaya membersihkan sungai Citarum dan mencegah terjadinya banjir di Das Citarum. Selain berkurangnya sampah dan lahan kritis, kemajuan lain diantaranya keberadaan beberapa danau retensi yaitu Cienteng dan Gedebage serta Sodetan Andir. Budi Hartati, Bandung TV